hai hai gue disitu gak sadar, kan gue bawa 3 tenda itu 6 orang kan nah, gue sama temen gue cowok yang 2 tenda ini cewek cowok-cewek cowok nah, yang temen gue ini yang surupan itu dia kan, cewek sama cowoknya nih itu pas malem itu, pas malem nih dia, sorry, mesung itu gue gak tau oke itu gue gak tau itu dia terpisah sama rombongan terpisah dia tanpa bawa jaket tanpa bawa apapun cuman bawa tas kecil isinya air minimum sama 2 roti disitu dia kedinginan 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 hebat lah kena hipotennya sampingnya jurang mungkin itu saya gak tau atau jatuh atau gimana sampai sekarang jatuhnya belum ketemu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di besok pagi kali ini barang gue bang mange pria gemoy tanpa bahan tanpa bahan pengawet bang bang amit amit apa hamit nih hamit hamit halal oke nih bang amit apa kabar nih bang alhamdulillah baik sehat ya kesibukannya pagi apapun sekarang ya dirumah aja dirumah sambil naik gunung kalau ada aja oke nah terakhir kali naik gunung kapan nih bulan Juli bulan Juli di bulan ini di tahun ini ya tahun 2022 bulan Juli oke dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana di gunung gede via putri lu simak video ini sampai habis teman-teman semua karena bang hamit ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan temannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu jangan lupa di subscribe like comment and share jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun pengen menjadi narasumber langsung kayak bang hamit seperti ini lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi ataupun lu bisa langsung DM ke instagram besokpagi.idv nanti semuanya nih gua cantumin di kolom deskripsi mau gak mau suka gak suka bahwa hal gaip itu ada di sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya di kolom deskripsi 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 jadi gue waktu itu buat ngedaki gunung gede via Putri itu mendadak Bang oke mendadak jadi malamnya nih malamnya ngerencanain besoknya eh masuk sorry malamnya rencanain sekitar jam 10 jam 11 malam itu langsung berangkat enam orang gua motoran nah sesampainya di basecamp Hai biasa kan ya biasalah simak sih kita istirahat-istirahat dulu gua mulai ngetrek itu pagi jam 8 sampai ke pos pos 1 pos 2 pos 3 itu pos 4 gua nggak ada apa-apaan nggak ada kejangkalan sama sekali tapi Hai gua dari bawah itu sampai buat menuju pos 1 pos 2 pos 3 pos 4 itu nggak cepet karena ada dua orang perempuan di rombongan lu ada dua orang perempuan perempuan di rombongan gua jadi itu gua mulai track jam 8 itu gua nyampe-nyampe pos 4 itu jam 10 malam Wah jam 10 malam setiap pos temen gua yang perempuan ini nangis dia minta pulang minta turun di pos 1 akhirnya gua semangatin kan ayo kita nyampe sini tanggung ya kan karena jalan lagi tuh nah di pos 2 udah nyampe pos 2 itu temen gue yang perempuan ini jadi pingsan Oke pingsan sampai nafasnya ini ngapa-ngapa bang Kayak senang kemis Iya gitu senang kemis terus dari situ temen gua bilang ini kesurupan gamit gitu gua bukan kesurupan ini capean emang fisiknya lemah namanya perempuan gue kasih minum kan nangis lah gitu minta pulang kira di semangat lagi temen-temen temen-temen gua jalan kan itu gua udah di pos 2 itu udah sore banget lebih lu bisa bayangin dah berangkat track jam 8 sampai pos 2 aja udah sekitar jam 2 jam 3 itu bener-bener lama banget banyak berhentinya banyak banget gua jalan nggak singkat cerita dari pos 2 ke pos 3 cuma nggak ada apa-apaan cuman lama jalannya tuh lama bener-bener lama banget sampai gua tuh sedikit kesel kan cuman gua ya ngertiin lah ya kan gua paham perempuan gimana dari situ dari pos 3 Biasalah kita istirahat dulu makan kan dari situ singkat cerita lah jalan lagi itu gua pas di pos 3 itu jalan-jalan itu jam sekitar jam setengah lima sore nah gua aja gua aja mulai jalan dari setengah lima dipos tiga ya dari pos 3 jam setengah lima Hai terus gua traik ke pos 4 itu sepanjang gua jalan pos 4 di pos 4 kan si pangma leber ya itu gua ketemu maghrib Oke itu belum belum apa-apa masih banget dari pos 3 itu belum apa-apa masih ketemu maghrib karena setiap 10 langkah 15 langkah itu brengkit terus nah dari situ udah kan gua udah pasang ketemu udah udah maghrib nih udah gelap banget akhirnya nggak mungkin gua ngecam di jalur trek kan nggak ada juga buat tempat gitu gua paksain gua paksain pelan-pelan pelan-pelan itu nyampe tuh singkat cerita itu gua nyampe pos 4 jam 10 malam akhirnya gua bangun tenda disitu Hai gua bangun tenda di pos 4 Hai Nah terus disitu kan gua bawa Hai dua tiap bawa tiga tenda ya gua bawa tiga tenda Hai gua diri gua diri tenda disitu kan di pos 4 di atasnya tuh atas warung dari situ gua diri tenda gua udah diri tenda istirahatkan kita masak-masak lah biasa pendaki gitu Nah terus si temen perempuan ini dia nggak mau pas anak-anak lagi masak memang dia nggak mau masuk ke tenda maksudnya di luar tenda dia duduk sambil gimana sih bengong aja duduk dia ngomong gua mau pulang gua mau pulang gua mau pulang gua mau pulang gua nggak mau disini gua udah nggak betah gua udah nggak nyaman gitu udah kita 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 kasih semangat kita kasih arahan gitu biar semangat lagi disitu juga dia udah nggak mau makan sama sekali dia tuh udah mau pulang mau pulang kan nggak mungkin Bang kita malem turun ke bawah gitu nggak mungkin kata gue ya udah kita tunggu sampai besok pagi gitu nih kita lihat sikon dulu nih naik apa turun ya akhirnya singkat cerita besok pagi maksud gua udah 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 besoknya udah paginya sekitar jam temen-temen nah itu gua udah packing kan itu gua nggak bawa papapan nggak bawa tas nggak bawa cuman bodai pek Ebo ya bodai pek bawa cemil-cemilana sama air samit Oh iya itu itu Sabtu apa minggu pagi ya minggu pagi Hai Nah terus dari situ traikan nah itu dia udah pas sebelum banget nyampe sudah kencana teman-teman belum masih di jalur track itu dia udah ngedrop lagi dua perempuan itu udah ngedrop udah pengen turun-turun aja akhirnya kan dia punya cowok nih digendong karena cowoknya digendong sampai suriakencana pas dari singkat cerita itu dari situ memang nggak ada kejanggalan cuman jalannya lama Bang Hai Nah pas dari situ udah kan nyampe suriakencana timur tuh gerbang siang cewek Gheci temen gue cowok gendong ceweknya ini jatuh Bang pingsan gak pingsan sih tepat belum banget karena kecapean dia bilang Hai gua mah temen-temen gue suruh duluan tapi gua nggak mau gue harus bareng-bareng nih bareng-bareng kan Hai dari itu udah gue berangkat jam 6 nyampe suriakencana itu gua jam 9 Hai jam 9 pagi ya tiga jam buat nyampe ke suriakencana timur itu jaraknya dari pos 4 ke suriakencana tepatnya paling nipati 35-40 menit lah ya nyampe sejam gitu dari situ kan singkat cerita ya itu emang ada apa-apaan jalan terus sampai suriakencana barat terus gua mulai samitkan ke puncak itu jam 11 siang itu mau taruh udah uh udah panas banget kan Nah biasa di puncak ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi seneng lah tuh yang perempuan itu udah rada sehat dikit ya kan Hai gua tanpa berlama-lama Bang karena udah siang banget setengah 12 gue turun lagi nah gua turun itu gua turun kan udah siang tuh gua nyampe suriakcana timur itu sekitar jam 2 Bang jam 2 dari itu padahal suriakcana itu jalannya landai gede banget tapi lama banget mereka jalan lama banget pas kan tuh kan lurus tuh landai pas udah mau mulai turunnya nih itu yang perempuan itu pingsan Oke itu pingsan enggak enggak keserupan cuman pingsan tapi sadar lama banget itu kita ada saat satu jam setengah buat nyungguin dia sadar Hai akhirnya gue pengenisiatif juga gotong aja sampai bawah tenda gitu dari situ digontong sama cowoknya tuh di gendong lagi di game blog Hai Napa sudah nyampe singkat cerita nih pas udah nyampe di base game edi sorry tenda di tenda di pos 4 ya itu kan digambang nih waduh gua capek banget langsung jatuhin tuh bilang tenda si cem ini nangis nangis kejar banget nangis enggak lama nangis kan gua mau gue diemin tuh karena gue juga capek kan gua nggak banyak omong dia ketawa abis nangis ketawa wah ini udah enggak wajar Oke tawa-tawa gimana sih gitu kan tawa-tawa gue bilang coba tuh lurusin dulu ya kan gue mau packing nih kita turun kayaknya Hai terus kata gue kayak jangan turun dulu deh kita nginep lagi gue sedikit marah kan soalnya kita di daftar itu dua hari satu malam kalau nambah ada lagi kan mungkin dia kan ada biaya incasnya itu dia jadi ini gak sadar-sadar nih gue pengen lihat dulu nih dia maksudnya nanganinya gitu kan akhirnya gue coba bantukan yang coba bantu itu gua di apa pas nih kan perempuan nih di temen gue nih gua gua pas baru duduk depan dia itu gue dorong bang di dorong kenceng banget jangan deket-deket tuh dari situ ini siapa gue tanya kan langsung gue tanya tuh dia jawab saya mau bawa anak ini gitu jawabnya nah itu gue berpikir gua nggak tahu nih ini sebabnya kenapa kau bisa mau bawa anak ini gitu terus gue tanya kenapa sebabnya lu mau bawa anak ini gitu apa ada masalah atau gimana saya nggak senang sama kelakuan dia di sini gitu udah menggabung mengotori tempat persinggahan saya di bilang begitu terus emang apa nah gue disitu gak sadar kan gue bawa tiga tenda itu 6 orang kan nah gue sama temen gue cowok yang dua tenda ini cewek cowok-cewek cowok nah yang cewek yang temen gue ini yang surupan itu dia kan saya mau cowoknya nih itu pas malem itu pas malem nih dia sorry mesum itu gue nggak tahu oke itu gue nggak tahu jadi gue berpikir wah gue kan logikanya Bang pantesan lama banget nih dari bawah gue berpikir wah ini kayaknya lama bukan karena fisik dia juga karena ada penghambat buat niat dia itu jelek gitu nah dari situ emang tuh dia yang ngerasukin ke badannya itu perempuan suara perempuan sembuh anak ini saya nggak suka sama anak ini karena kelakuannya Iya karena kelakuan perilaku kutip berbuat musum dan tenda Iya Wow nah terus cuman atau sebelumnya pas itu tak akhirnya kan gue coba bantukan saya yang gue bisa lah kan gue baca yang gue bisa keluar tuh sadar gue tanya tuh anak berdua lu ngapain langsung gua tanya disitu Bang gua tanya lu ngapain semangin gini gitu kan berserbun enak nih dia jawab sorry mit namanya manusia kan gitu ah kata gua bukan namanya manusia lu harus bisa nempatin lu harus bisa nempatin gitu kan bener-bener lu harus tahu nih tempatnya dimana kan gitu Hai enggak sembarang kayak begini lu lu berdua ngelakuin kita semua kena imbasnya gitu gue bilang kayak gitu dia bilang Iya sorry mit gitu gue semalam ngelakuin sama cewek gua gua tuh pas dari situ gue di tanda dia kan itu gua cak-cak Bang gua cak-cak dan ternyata ada tisu tisu-tisunya banyak Oke bekas itulah kan kayak macan ya kita macan itu gue bilang gini sorry lu sekali lagi ngelakuin Wah bahaya banget nih bisa lu kena berdua ya kan gua takutin aja gitu kan akhirnya gua disitu kan cairnya kan nangis terus tuh nangis tapi sadar karena dia menyesal mesin menyesali gitu soalnya hilaf kali ya Iya pas ketika dia udah sadar itu kan gue tanya-tanya tuh ceweknya juga bilang maaf pamit katanya gue semalam berbuat juga emang bener gitu gue jujur aja gitu terus segera gue berbuat itu tidak di luar tenta itu ada bayangan gede tinggi hitam oke nah disitu akhirnya gua nggak bisa tidur sama sekali ini gua belum tidur sama sekali di ngomong kayak gitu nah gue bilang langsung gue singkat tuh omongan dia semuanya ya udah kita turun nih terus dia bilang yang perempuan ini yang cewek itu kayaknya kita ngendep sekali lagi aja Bang Amit gua udah bener-bener nggak kuat gitu Hai akhirnya gue coba buka apa emang gue tetep nggak ada sinyal kan gue pengen ngambang ngabarin pihak beskini ya kan karena gak bisa turun ini juga kan itu gue yang tadinya pendaftaran gua kan sama temen-temen gua di pihak di beskensi di pendaftaran si maksi 21 malem ini gue jadi tiga hari dua malem karena banyak penghambat dan kejangkalan yang banget gitu nah pas singkat cerita Hai gue udah bingung kan Emang nih yang lima orang ini minta nginep lagi karena udah capek banget telah gitu ya udah oke lah ya kan udah sore juga nih gua kan nyampe nyampe pos 4 jam 3 sore tuh pasti kalau turun ketemu malam oke lah kan gue tenda lagi tuh air udah abis nih Bang air udah abis stok air udah bener-bener abis jadi gua bawa day pack ya lumayan gede lah ukuran 40 liter sampai 45 liter itu gua isinya air itu 14 botol air gede semua oke itu gua minta satu temen gua Hai andren gue yuk gitu ngambil itu jam 4 jam 4 lewat mau ke suriakcana ngambil air dari situ dia ngantren kan pas udah di pertengahan batin yang kata bercabang Bang emit gua nggak ikut ya gua udah nggak kuat banget dingin gitu dingin ya yaudahlah tanggut ditanggut jalannya karena dia baru pertama kali ya gua tahu gua tahu akhirnya gua nggak enak kan gua anterin lagi tuh ptndak gua naik lagi oke gitu itu gua sendiri ngambil air nah gua naik lagi singkat cerita itu gua ada papan kan jalur track pas udah nyampe masuk sudah rencana itu sepi banget banget nggak ada pendaki satupun tapi ada tenda tendanya cuma satu itu di tengah-tengah di jalur tengah-tengah banget yang mau pas masuk di pinggir tapi di tengah-tengah tengah-tengah satu yang mau karena sudah kenal barat Hai gua jalan kan mana kabut Bang itu jarak-jarak jarak pandang gua sama kamu tuh sekitar 3-5 meter deket banget banget dari situ gua terus jalankan nah ada batu nih pasti tahu kan ya bantu tengah-tengah gede nah itu ada perempuan gue juga ada tenda Hai soalnya pas gua masuk kok sepi banget gitu gua kira jalan terus wah ada TNI satu satu gua nggak mikir pada kemana enggak gitu langsung aja jalan wah TNI satu kata gue kan Hai banget gua langsung gitu ada perempuan duduk kayak pake jaket warna pink jaketnya gini banget warna pink terus dia pakai topi bulet lah ya kan topi rimba gitu Iya terus pagi dia buat tracking pole tapi nggak bawa carrier lah ya kan dari situ dia duduknya begini Bang duduknya begitu sambil nunduk akhirnya apa berhenti gua tanya Kak sendirian aja gue gituin kan Iya Bang gitu eh sorry Iya Ah emang temennya pada kemana gitu nggak ada saya sendirian sama hiking oke dia bilang gitu terus gua langsung bilang kok ini sepi banget ya nggak ada orang sama sekali gitu sepi gimana gitu rame kok pendaki dia bilang kayak gitu langsung gua sih gua Heroin tuh nggak gua ladenin ah alasinasi gua doang tapi itu bener-bener layaknya orang makanya gua ngobrol gitu Bang nah dari situ udah kan yaudah Kak gua mau ngambil air dulu ya Bang hati-hati yaudah kan gua jalan terus gua pas nengok belakang penyasaran kan gua nengok ke belakang emang bener-bener masih ada gitu duduknya begini nggak nggak berubah-ubah posisi sehingga terus gitu Nah gua jalan ke mana tuh ke sorry ke Suriakcana Barat ke Mata Air emang bener-bener gak ada tenda satupun Bang enggak ada tenda satupun itu Hai Oke lah gua nyampe tuh kan di Mata Air buat tanpa berlama-lama gue situ yang 14 botol itu pas gue sih berat banget Bang bener-bener berat banget tuh air air bulu ya kan udah kayak tukang galang gue jadinya 14 botol dikali satu liter setengah makanya itu berapa kilo itu berat banget dah Nah dari situ gue baik lagi kan ini gue ketemu lagi nih tapi bukan di situ dia itu kayak nyamperin gua kayak misalnya kayak nih kan mau kematai ini kan turun nih jadi atas gue dibawa gitu Oke tuh kok kayak yang tadi gitu dia buat trekking pol sambil dipakai topi rimba jaketnya diginiin gituin emang cakep banget ceweknya Bang bener-bener cakep tapi lu ngambil nomornya kaget lah tuh cakep dari situ udah kan jalan gue samperin Kak mau ngapain gitu nggak ngapa-ngapain dia bilang gitu Hai gue penasaran kan Emang kakaknya bener sendiri Iya kayaknya sih sendiri gitu terus dia langsung nanya tuh langsung kebalikin omongan gua eh aja mau turun lewatin aja juga bisa cepet emang mau kemana ke pos empat gue tanya gitu gua gua jawab ke pos empat Kak ya udah lewatin aja tau kan sudah sebarat juga udah durur lagi tuh masa dia ngajak ke situ oke kan gue bukan sekedar kali kegede Bang kok ke situ sih Kak surat apa ke pos empat lewat timur luar lagi enggak sini ada jalur ininya Nggak jalur lama dia bilang gitu jalur lama nemu saya cepet kalau moik mau santrinya udah yuk saya juga mau turun dan terus itu tenta gimana tuh bukan tenta saya Oke gue semua pikiran semakin kacau kan ten ada tenta satu tapi ada satu orang perempuan gitu Hai terus dia jalan gua masih lihat ini ah bodo amat kata gua gua terus jalan gua enggak ngikutin dia enggak ngikutin dia gua jalan gua sambil belakang dia masih ada terus gua 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 kira enggak jalan tuh gua lari Bang nah singkat cerita gue nyampe surat surat timur Hai emang udah enggak ada tuh gua keluarkan langsung keluar dari surat timur itu pastikan lurus tuh landai nah itu gua ketemu kemudian lagi Bang oke nah disitu gua udah enggak wajar gua udah berpikir ini bukan orang ini bukan orang gitu gua ketiga kali ketemu itu dia enggak bukan berdiri bukan duduk atau apa dia juga jongkok sambil begini dia nangis Hai dia minta temenin gua dia minta ternyata dia minta anterin ke bawah gua di surat ternyata turun ke bawah Hai nah dia ngomong kayak gitu gua masih berpikir ini orang lah gitu walaupun gua udah kemana-mana pikirannya terus dia jalan duluan kata gua ya udah jalan duluan Kak jalan duluan Hai itu gua enggak ke arah pos empat Bang gak karena pos empat enggak karena pos empat bukan beda banget jalurnya Hai itu gua enggak mikir gua dibawa kemana gua enggak 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 berpikir jalurnya beda enggak gue terus ikutin dia kayak terhipnotis gitu nah itu dia kata gua Hai disitu emang gua enggak ada rasa takut ataupun panik enggak ada cuman ya saat yang gua rasanya cuman bingung gua mau ngomong nggak bisa tau gimana gitu emang bener-bener beda banget Bang gitu Hai pokoknya terus ke bawah kursus melipir ke bawah darahnya ke kanan ke bawah nah singkat cerita dia berhenti tuh bentar lagi nyampe pos empat Oh ya udah Kak jalan aja terus gitu Hai tanpa gua berpikir atau gimana gue bilang oh yaudah Kak jalan teruskan yaudah itu jalan terus tuh jalan terus ke bawah pas udah nyampe kan turunnya nih ada pertigaan tuh lantai itu tapi boyo jurang itu boyo jurang nah Hai dari situ nih kemana kak karena apa kiri gue bilang gitu kan pas udah di pertigaan dia nunjuk ke situ ke jurang itu bang Hai berarti dia nunjuk ke arah kanan gitu sambil jurangnya ini kan turunan ya kanan kiri gue berarti tengah-tengah ya gua bilang ini ke kanan apa kiri Kak gue gituin ke situ Bang eh situ ah ngapain Hai kita ngapain mau ke jurang gitu eh ngapain ke jurang gitu itu jurang bukan jalanan eh bukan trek sorry itu bukan trek bukan jalur pendakiin bukan itu di jurang belum berjurang dia bilang iya saya ada disitu saya ada disitu tolong ngantri saya turun kalau angka mau ngantri saya turun angka bakal bisa pulang dia ngancem begitu Bang dia ngancem kayak gitu gue bingung kan Masa ya itu gua mau nyebrus ke situ yang ada gue yang ilang iya iya Hai gue tetep tuh gua kekak sama pendirian gua gua ngamain ikutin dia Hai tapi gue sudah emang bener gabis mikir Bang kalau dia malu gaib Masa sih gua ngeliat dia jelas gua jalan bareng sama dia dan bisa ngobrol juga bisa ngobrol juga gitu di situ gua bener-bener enggak kepikiran banget gitu padahal gue udah berpikir ini udah enggak udah enggak lajim gitu dan gak wajar kan Hai dia tetep kekak menunjuk Hai temenin saya kesitu dulu gitu dari situ bawa saya ke bawah gitu bawa turun saya ke bawah kasih tahu ngomong sama orang-orang sekitar Oke nah terus dari situ Hai gue udah nggak bisa ngomong kan gue diem gue duduk gue coba tenangin diri tapi gue enggak duduknya enggak gini atau gimana gua lonjurin kaki sambil gun apa eh tas apa day-pack gue begini gue tutup muka kan kepala tuh tutup muka gua pas sekitarnya gua lumayan dah lima menit 10 menit kan gue kayak gitu karena gua tenangin diri gitu biar nggak takut nggak panik ya kan dari situ pas gue lagi itu udah enggak ada itu udah enggak ada sama sekali perempuan ini dengan udah enggak ada gua semakin merinding disitu gua sadar Hai gue sampe ngeucap kasar masuk ke wah gila nih gua udah disesatin gua berapa kali gede gua itu sambil ngomong keras suara gua gua berapa kali gede enggak pernah gua nama namun jalur seperti ini kayak gini nih nggak pernah kayak gitu gua udah otak gua udah temen gua temen gua temen gua temen gua itu malem Bang Hai itu malem Hai dan disitu gua enggak bawa headgelam gua bapak karena kan gue nyata itu bahwa air enggak ngasih ngambil air cuman center HP iya disitu baterai gue tinggal 35 persen Hai nah Hai gue coba tenangin diri kan gua 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 nggak boleh takut gua boleh panik nih akhirnya gua coba buka jalur Hai gua naik atas nih gua naik atas itu lama banget naik atas uh pokoknya gua buka gua jalur bang Hai alami tuh pas gue nyampe atas itu gua kayak di punggungan ya kan jatuhnya pas gua nyampe atas jalur juga emang karena gelap gua enggak inget kan jalur ke pospatan bukan akhirnya gua terus suri aja kan bener tuh ada cabang kan pohon gede nih Nah situ itu disitu ada dia lagi Bang Oke ada ada dia lagi di tengah-tengah ada di lagi Hai dia ngomong gini Hai kalau mau kalau mau turun tolong bawa saya dulu baru bisa turun dibilang gitu Bang Hai gua nggak jawab gua nggak jawab sama sekali gua enggak gua nggak ladenin dia gua semua ripir ke kiri gua nunduk jalannya gua make center HP kan enggak terang banget bang terus dia cuman ngomongi doang gua nengok belakang udah enggak ada itu halusinasi buat enggak gua atau halusinasi halusinasi gua nggak tahu bener gak tahu nyata ya gitu kan yang gua alami seperti itu Bang ya udah kan dari situ pas dia ngomong gitu gua melipir ke kiri gua terus jalan-jalan nah enggak lama gua ketemu tuh pos empat oke gua ketemu pos empat Hai nah pas dari situ Bang Hai kok enggak ada tenda temen-temen gua nih gitu enggak ada sama sekali temen-temen gua cuman emang ada tukang-tukang ada abang tukang warung ada tiga tenda tapi bukan tanda temen gua tiga tenda temen gue ya tiga yang tiga tadi udah nggak ada temen-temen udah nggak ada Hai yang ada tiga tenda yang di bawah pas berdeket warung sebelum lanjut ke cerita untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besok pagi.idv atau melalui email besok pagi ch at gmail.com jadi gue nanya kan kayak ini temen-temen saya kemana gitu kau depan nggak ada Oh udah turun barusan sekitar jam setengah jam 9 sampai jam apa jam 9 lah barusan turun gue nyampe sedang 11 tapi ngulai jam 12 malem itu gelap Hai itu gelap keadaan tapi saya ini bilang pagi Hai itu gue nggak habis pikir gue nggak tahu gua kenapa ya intinya gue bingung bingung kenapa bisa kayak gitu sampai situ gue debat Hai debat ini malam ini malam karena gelap gua ngotot karena gelap gue sempat mikir ini hanya orang bukan sih nggak tahu gelap nggak tahu gelap sama terang gue gituin Bang itu pendaki yang lain itu ngeliatin gua aja nggak ngomong sama sekali Hai nafas udah gua kan gua capek banget nih keadaannya lelah banget akhirnya gua udah kan udah 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 gue udah mas buat ngomong udah ngapa-ngapain kan gua udah pasrah aja dah gua set nyandiran-nyandiran tidur nggak lama gue bangun itu terang Oke itu terang Bang pas gua bangun bener temen gue udah nggak ada tapi itu terang HP udah mati gua nanya Bang eh A jam berapa jam 11 siang A yang gua lihat setengah 11 malam masih gelap terus gua tiduran gua nyandir kan gua capek banget nih bawa air banyak air masih utuh tuh gua nggak minum sama sekali nggak ada rasa aus ataupun lapar Hai dan gua posisi nggak ada logistik cemilan nggak ada sama sekali itu belum buat turut buat turun pembawahnya cuman gua air ya kali gue minum air kembung benar Iya dari situ wah gua udah Hai satu mental gue udah down banget gue udah pengen nangis gitu kan ini kenapa gitu Hai pas gua bangun emang siang bener-bener siang banget padahal itu jedanya enggak lama ya enggak lama sama sekali jadi gue ah udahlah gua nggak mau ngat istilahnya nggak mau ngadu kata lagi ngomong debat lah gue capek banget udah lelah gue nyandir kan ada tanah nih ya di warung itu nyandir gue tiduran emang gue tidur merem gue kebangun lah siang udah siang tapi gue satu lihat ke tenda temen-temen dengannya dan itu nyata udah jam 11 sudah siang itu hari Selasa Oke hari Selasa Hai dan kalau lu mau tahu Bang ini gua min turun ke bawah minta logistik sama tukang warung Bang Hai gue nggak megang di sama sama sekali gitu karena kayak duit gua persiapan gua dapet gua itu di tas kecil gua gitu ditaruh gua taruh di dalam carrier gua tapi kayaknya gue udah enggak ada emang dibawa mungkin dibawa dia gua berpikir ah paling anak-anak nungguin dibawah nih gitu tapi enggak enggak logika banget kok tiba-tiba itu gua selasa gitu kan Hai tanpa berlama-lama gua bilang ah boleh gak saya minta sedikit gorengan karena kan lapor banget belum makan-makan Bang belum diisi perut kan dikasih lah gua 10 eh 8 gorengan tuh sama empat semangka lumayan lah ya kan Hai gua nggak lagi apa disitu gua posisi nggak megang duit ngelapan kan karena gua banyak terima kasih gua minta maaf juga gua turun tuh turun Nah gua turun dari pos 4 ke pos 3 itu pas sebelum pos 3 itu ada di sebelah kiri Bang perempuannya kemarin itu gua sadar juga sadar Hai nah pas dari turunkan nih gua turun darutnya kan turun tuh terjal kan dari pos 4 ke pos 3 sebelah di kiri di jurang bukan jurang sih kayak punggungan tapi sedikit jurang agak turun gua gitu enggak dah gini gua tapi enggak ngomong gini doang Hai gue cuman ngelirik gue terus jalan kata gue bodo amat siapa kayak lu gitu kan gue terus jalan walaupun lu cakep juga ada panjang setan iya iya bener-bener gue jalan udah tuh Bang singkat ngeliat cerita enggak ada apa-apa enggak setelah gua ngeliat lagi tuh gue nyampe pos dua itu pasti pos dua lupa gua nama posnya dah nah iya pos dua itu temen gue Bang lari-larian dari dari bawah oke lu kemana bu temen-temen cowok nih lu kemana goblok tolu mape Bang yang bikin lu kemana gila itu bukan timsar ya gue nggak bisa nyebut timsar mungkin disebut Ranger ya nah Ranger sekitar 5-6 orang ada warga juga dua warga lu kemana lu kemana ini dari Selasa lu gila kali ya gua enggak 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 gua gua nggak nembalin ngomong gue udah bener-bener muka gua udah lelah banget Bang ntar aja gue ceritain nah si abang tim-tim apa yang abang bapak ini Bang abang ah kemana aja Hai kok bisa mekis bisa mencar sampai-sampai gedanya lumayan lama hari ya gedanya gitu temen-temen Aak Senen udah turun emang bener kan Jeng kita balik Senin pagi nah itu udah turun ini balik Selasa udah jam 3 sore Hai iya Bang gua minta maaf kan ya gua minta maaf gua minta tolong anak kira disitu pas udah kan tau kan pos dua turun gue diganding temen-temen cowok airnya kan sampai-sampai air itu kan dibuang apa jangan kata temen gua kata yang bapak ini Ranger ini jangan bawa aja sayang air gunung ya udah dibawain kamu dia dikeluarin lu megang atu-atu ada yang megang dua terus pas udah mau nyampe tokan pintu rimba juga pingsan Oke itu gua pingsan gua nggak sadar sama sekali lagi dihituin kaki gua kaki gua kayak saya nih bukan terkirma sekit jatuh Hai gua nggak sadar tuh dengan sadar sama sekali pingsan pokoknya udah ya mungkin capek lelah ya gua sadar-sadar gue di bawah Hai udah di base game udah di bukan di base game di GPO itu ya Hai pihak pingsan simak sih iya di situ itu ya gua digotong mungka tanya digotong Hai digotong dari itu Hai setelah gua sadar gue dikasih minum gue dikasih makan itu belum dibawa ke base game yang gua singgah ini masih di GPO gua dikasih makan kasih minum ada seorang apa orang itu dibilang tua banget enggak muda juga bukan babak paling kan sekitar umur 45 atas ditanya gue nyamperin Hai siapa namanya Hamid Pak gitu dari mana Kampung Melayu Jakarta Iya kamu ngeliat apaan aja ngelamin apaan aja Hai gua ceritain kan Hai singkat cerita gue ceritain kan yang yang gua alamin tadi itu nah dia jawab itu emang ada bener pendaki yang meninggal kena hipotenia sekitar tahun 2019 disitu yang perempuan yang cerita-cerita yang langsung jawab tapi kok dia bilang sama saya minta tolong turun bawah jasadnya gitu tolong turun antrennya kebawah kalau misalnya hipotenia kan mungkin dia akan meninggal atau langsung di tempat aja bisa turun di nama temen-temen tim Saroto Ranger Hai dia jawab yang bapak ini jawab lagi itu ceritanya dulu saya kan orang sini saya tahu itu 2019 dibilang gitu Hai itu dia terpisah merombongan terpisah dia tanpa bawa jaket tanpa bawa apapun cuman bawa tas kecil isinya air minim sama dua roti Hai disitu dia kegip apa kedinginan kedinginan hebatlah kena hipotenia sampingnya jurang mungkin itu 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 saya enggak tahu atau jatuh atau gimana sampai sekarang jasadnya belum ketemu itu oke dan itu gua enggak tahu ya karena gua dari sonor setennya begitu gua enggak tahu ketemu atau enggaknya gue itu disebabkan seperti itu sama warga setempat ya sama orang asis itu hai 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 wah etik banget simetik karena terus semua terjadi karena sebab dan akibat ya tapi yang akibatnya ya lu yang ngerasain lu yang enggak melakukan apa-apa jadi lu yang kena nah itu ada satu rombongan temen yang melakukan hal-hal yang yang enggak masuk akal enggak seharusnya ya jadi lu yang kena efeknya nih lu yang kena imbasnya lu yang kena sialnya juga itu dia wah nah disini yang gue mau pertanyaan ini kan dari awal pendakian itu kan dadakan tuh ya Iya jadi yang bilang malam dapet kabar terus jam 10 malam langsung berangkat juga kesalahan itu dapet kabar sekitar maghrib nih kan temen-temen gue nih yang empat ini kan Emang udah sering naik gunung malum gitu tetangga-tangga gua Bang ya beneran orang itu temen-temen gua deket lah dan udah sering melakukan nah kalau untuk dua perempuan ini bisa dikatakan pemula atau gimana nih yang satu udah sering Oke yang satu ini dia baru-baru sekali ke gunung gede tapi yang kalian udah oke oke dan seharusnya ketika dia naik dari pos 1 ke pos 4 juga enggak secapek itu ya enggak enggak selama itu ya selama itu yang tadi lu bilang kan lu ngetrek di jam 8 pagi pagi lu sampai di pos 4 jam 10 malam itu berapa jam itu dia 14 jam ya gua aja yang normalnya Bang berangkat jam 7-8 nyampe suruhnya jam 2 jam setengah tiga itu itu juga jalan-jalan santai banget jalan teman-teman udah makan-makan ngopi mungkin kita balik cerita mundur lagi kenapa itu bisa terjadi ya apa kayak karena lama gitu mungkin dari dua pihak yang perempuan sama cowok ini udah mempunyai sifat-sifat yang apa sih kayak niatan-niatan jahat ya jadi kayak gitu nih jadinya agak lamah Indonesia gitu jadi kayak karena jadi itu kayak fisik dia ini yang diingin gitu yang dihajar awal tapi ini bukan ada dua pasangan ya tapi enggak dua-duanya enggak yang satu yang satu sorry jadi yang satu itu bercadar Bang Oke itu yang sering naik gunung tuh yang satunya enggak baru itu yang baru pertama kali naik gunung dan itu kedua kalinya Oke emang kan dia enggak tahan enggak tempat lain apa gitu ya itu gua kurang tahu Bang seandai pun malam itu gua tahu juga ya mungkin gua omel-omel atau gimana bomongin gua tapi kan enggak gimana ya enggak logis kalau menurut gua sih lu kan bawa tiga tenda ya kalau menurut gua pribadi ya lu bawa tiga tenda seharusnya kan satu tenda ini buat cewek sama cewek itu udah kenapa enggak kayak gitu ya gue bilang jadikan nih gue berenem gue berdua temen gua cewek cowok-cowok temen gua cowok-cowok cewek-cewek Iya nah si perempuan ini bilang mamit gue boleh gak mau pacarnya ama cowok gue nih soalnya gue takut Oke berarti emang dari ya memang mereka udah mempunyai niatan yang iya mungkin ya itu makanya ya ya begitu sih ya enggak gimana lagi ya kita juga Aduh sisa juga simbit menanggapinya pertama gua tolak jangan deh lu mending sama ini nih itu kan temen gua satunya nih yang pakai cadar gua menggila KM Amas ini aja gitu sama si kak aja ya sama si aja sama si B lah yang pakai cadar B ya Hai apa Hai gimana mit gua takut mitku baru kali ini keguna gede kan udah sering keguna lain tapi gue baru kali ini gitu ya gue pengen malam ini aja gue ditemenin aku cowok gua 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 bakal ngapa-ngapain kok gue juga tahu tempat dia bilang gitu Oh ya udah Hai itu udah urusan lu ya kolom B apa lain cerita gitu yang penting gue udah ngingetin Oke tapi kan lu ama temen lu yang cowok kan gua enggak temen gue cowok tapi ngapa-ngapain ya kali gitu kan mit namanya dingin ya gen iya dingin nah oke nih mitnya sikat kita ceritakan itu kejadian malam itu enggak terjadi apa-apa lah cuma dari pihak perempuan si B ini ya Iya yang ngeliat setelah dia melakukan hubungan kayak gitu di depan tenda itu ada makhluk sosok gede hitung gede tinggi dia bilang oke di tempat itu juga tenda Hai itu tuh ya bilang setelah gua ngelakuin pas udahnya Hai kanta yang tadi bersih itu ngomong itu ngejauh ngejauh grup gede tinggi itu ditenda dia oke itu enggak hilang-hilang makanya dia enggak enggak bisa tidur sama sekali itu buat hilang juga lah terus bayangan lama terus ditutupin bayangan terus gitu gue sampai bilang untung lu enggak disegrup atau enggak dibawa masih bayangnya kan tapi lu kan mit yang pengen dibawa tempat gue yang ngomel gue yang kena imbas lu yang berdua gue kena imbas nah singkat ceritakan di pagi hari ini emang enggak ada kan emang apa sih namanya karena faktor kecapaian kelelahan pas malam itu ya kenapa enggak buat ide kita turun aja nih gitu kenapa harus melanjutkan summit atau ke puncak nih karena kalau gua pribadi ya mau naik hayu kalau masih kuat kalau buat penyemangatin Oke gua semangatin kalau yang bergerak kuat ya udah turun nah temen gua ini yang empat inilah yang cowok yang cowok kan tiga tuh sama cewek satu ayo naik-naik padahal ci cowok yang yang tadi berbuat itu ceweknya enggak kuat tapi cowoknya terus gendong maksain gitu ibaratnya bilang yaudah kalau emang lu mau gendong kamu mau tanggung jawab ya udah gitu Hai jadikan gua ngikutin mereka Bang kalau gua kalau emang bener-bener lu atau satu orang yang udah nggak ada yang kuat ya udah ya turun gitu tapi enggak malam ini gitu kan kalau misalnya andai pun pagi itu juga pas gue mulai track buat summit itu kalau emang perempuan kan bilang yang cewek ini udah enggak kau sama sekali gitu Oke kalau dari temen-temen ngomong-ngomong udah turun aja turun itu betul-betul pasti turun kayak gitu ya tapi yang empat orang yang tiga orang ini udah keke buat naik jadi lo kalah suara yang itu iya akhirnya tetap memutuskan buat summit lah gitu ya tapi kejadian perjalanan summit itu enggak terjadi hal apa-apa kan enggak ada tapi lama banget tapi nah disini kan berarti kan di sini hadiah hari Minggu ya Minggu hari Minggu pas lu summit seharusnya pas turun itu kan lu siang tuh dari puncak itu lu masih banyak keliring tenda enggak disurkan itu masih banyak banget Bang rame Oke masih rame banget rame kan masih rame penuh namanya weekend ya bener mungkin ada sebagian yang turun tapi enggak mungkin habis langsung kayak gitu enggak habis bertahap dia pasti ada yang masih leha-leha dia masih ada yang packing packing golet oke tegor-tegoran lah gitu kan nah singkat cerita pas udah sampai tenda lagi ya lo turun lagi itu enggak terjadi hal apa-apa lagi itu jadi cuma air lu habis-habis stok air gue bener-bener habis dan lu naik ke atas lagi nih sama temen lu yang sama dan akhirnya temen lu ini enggak karena dingin enggak kuat aja diikut karena bener dingin dia akhirnya lo sendiri gue sendiri nekat karena kalau gue ngambil air mau minum pakai apaan nah disini yang gue mau pertanyain setelah lu masuk ke surkan timur kebang surkan itu itu yang lu lihat apa kosong berbeda sama siangnya yang sebelum yang sudut yang udahnya yang gue lihat pas turun dari summit itu yaitu karena masih rame nah pas lu naik lagi ke atas buat ngambil air itu kosong kosong cuma lu ngasih satu tanda doang itu belum Hai pas gue masuk baru sesuatu kosong banget akhirnya gua jalan terus pas sebelum pertengahan sih pas mau belokannya batu itu batu gede itu ada satu tenda sama perempuan disitu kena perempuan ini yang gue pengen pertanyaan ini yang lu lihat berarti jelas lu sempat ngobrol jelas banget dia memakai jaket pink pink warna pink dia pakai topi rimbah ya pakai dan pegang tracking pole dan lu sempat berdialog disini ngobrol ngobrol Oke gue ngobrol gue tanya dia juga nanya gua ya layaknya gua ngobrol sama orang biasa gitu tapi lu enggak enggak ngeliat jelas mukanya bagaimana mit kalau buat mukanya sih kayak gua kayak gua ngeliat lu nggak jelas banget cuman yang gue tahu dia tuh putih banget cakep lah putihnya ini putih-pucet apa putih oke putih-pucet cuman disitu gua nggak mikir ya namanya pendaki kalau dingin pasti muka pucet nah bener-bener kan pada saat itu emang yang lu alamin kabut katanya banyak ya itu belum terkembal banget banget otomatis dingin gak kelihatan Iya dan lu berpikirnya ya putih karena pucet pasti karena dingin gua enggak berpikir wah itu enggak dan akhirnya lu meruskan buat ngambil air nih ambil tapi sepanjang jalan dari surkan timur ke barat ke mata air lu nggak ngeliat tenda selain tenda itu nggak ada sama sekali sepi tapi itu gua nggak kepikiran kalau gua ya gua nggak bisa nyebut pindah dalam atau pindah dimensi lain nih gue terus aja jalan gitu lu ngerasa sadar ya sadar bener-bener sadar ngambil air lu nyinduk air itu sadar itu bener-bener sadar nah lu kan enggak lama setelah lu ngambil air lu ke atas naik lagi nih ketemu dia lagi ketemu lagi di atas Oke ketemu lagi dan ngobrol lagi gue ngobrol ngobrol lagi dia nanya gua mau kemana gue bangun sempat tapi dia ngajakin jalur yang kesono Oke dan itu bukan jalur bukan jalur gue tahu gue tahu itu akhirnya dia jalan gue ngikutin gua akhirnya langsung berbalik kesana balik disini kan yang menurut gua nggak masuk di akal ya lu kan setelah balik dari mata air itu kan agak lari sedikit ya agak lari mungkin ya tapi yang anehnya ketika di gerbang surkan timur lu ketemu dia lagi itu bukan di gerbang sebelum enggak kan surkan nih nah gua udah keluar itu di jalur pendakian yang gelak-gandai Oke disitu padahal akan selalu dulu nangyampe masa udah ada dia itu dia Bang yang bikin bener-bener suasana gua hancur pikiran gua ngaur kemana-mana tapi berarti di kejadian pada saat itu lu udah berpikir wah ini udah bukan masuk nalar nih udah bukan karena nggak logikan gitu itu sebelum gua diajak sama dia gue masih sadar Hai Nah setelah itu baru nih Nah setelah itu gua nggak mikir kok ini jalur beda kok ini bukan jalur ke pos empat gua nggak mikir sepatnya pas ketemu dia dan berdialog lagi minta dianterin turun lu tetep ngikutin dia dari belakang diikutin dia tapi lu enggak tadi karena sempat bilang ada niatan buat ngomong tapi nggak bisa iya itu dia gua kayak ini bener gak sih kak jalurnya tokoh sempat ini bener gak sih arahnya itu gua enggak gua terus ikutin dia Hai itu sore di jam sekitar jam lima mungkin ya jam lima setengah enam lah udah mulai gelap dan itu di hari Minggu di hari Minggu oke pas lu terus-terus bikin sampai lu mentok ketemu pertigaan yang dia nunjuk anterin gua sampai situ arah jurang arah jurang sampai-sampai lalu di pertigaan ya yang lu bilang tadi dia nunjuk ke jurang itu ya itu udah malam apa belum suasananya ya pokoknya itu udah sedikit gelap ya tapi udah lewat maghrib mungkin nah mungkin pas-pas di jam maghrib atau sedikit lewat lewat lah gitu karena masih belum begitu gelap banget dan tadi dia sempat ngomong apa menuju gitu Hai kan gue bilang gini ini ada-ada pertigaan karena Pak Kiri Kak dia dan nunjuk tolong anterin saya kesitu tolong anterin aku kesitu gitu taruh dan sampai situ bawa aku anterin aku lagi ke bawah bawa aku dan anterin aku lagi ke bawah Oke kita bisa masukin di akal ya Iya mungkin aja nih perempuan ini salah satu korban yang terjatuh di jurang itu dan lu disuruh buat ngambil jasadnya nih temukan jasadnya mungkin ketinggalan situ dan membawa turun lagi ke bawah tapi lu ngerti nggak sih apa yang dimaksud sama perempuan ini disitu gua bener-bener nggak kepikiran oke nggak kepikiran gua apa ya dia Hai terjadi ketelakan atau gimana gua nggak kepikiran gitu yang gua pikir nih dia bukan orang gitu karena udah begitu dan gua pikir dia bukan orang kenapa gua bisa ngobrol gua bisa jalan bareng itu Bang disitu gua kok kayak ah dan lu masih sadar keadaan masih sadar Hai yang bikin gue berbingung jadi hati gue berlawanan nih Bang ini orang-orang itu selama ketemu gitu gue nyebut Oh gue nyebut mahluk halus atau mahluk goib nampakin ngobrol Hai gue nyebut orang juga kelakuannya aneh banget Hai itu yang gue bikin bingung yang bikin aneh dia ngajak ke jurang itu dia waduh berarti kalau dalam keadaan sadar lu tahu gitu di hari Minggu malam ya minggu malam Seneng ya Minggu malam ya Minggu malam Seneng nah singkat cerita lu ke atas lagi lu nemuin jalur dan lu ketemu pos empatnya sebelum yang bergantung gede ya tengah-tengah situ nah itu ketemu dia lagi oke dan dia nyebut ngomong ke gua kalau mau turun tolong bawa-bawa saya dan anterin saya turun ke bawah baru bisa turun Oke bilang gitu itu itu gua enggak jawab gundang nengok gini gua terus jalan meripir ke kiri tata gua jalan terus itu jauh sampai di pos sampai di pos empat itu gelap setengah sebelas malam gelap ya gelap nah disini yang mau pertanyaan lagi nih sudut pandang lu sama sudut pandang abang-abang yang dagang ini warung beda ya beda banget menurut orang warung ini itu jam 11 pagi jam setengah siang setengah siang ya dan yang lu alamin itu masih malam masih gelap banget oke dan yang dan yang yang gak gua tanya ini Bang ke pendaki yang ada di situ Bang ini siang pagi gua katanya gua fokus ke abang itu oke nah disini baru nih lu sadar bos aja itu di hari Selasa itu gua sadar-sadar ketika gua udah capek gua lelah good ketiduran pas gua bangun emang jam 11 terang banget jam setelah siang Hai dan itu di hari Selasa di hari Selasa gua nanya kok gili Hai ludah gua enggak sadar dong kan gua enggak tahu yang gua tahu itu intinya gua di pospat itu minggu malam Senin aja gitu yang gua tahu yang temen gua sadar tapi kenapa sebuah sadar udah siang si abang ini udah Selasa Hai temen-temen gue juga udah turun gitu dan untuknya temen lu cepet agak cepet sigap gue kena anggap keadaan yang kayak gitu nih Nah mungkin kalau temen gua mungkin ya Bang gue udah berpikir nih ketika gue udah dibawah itu mungkin ketika kan gue dipu yang gue bilang tadi di pos2 gue udah pingsan ya kalau gue pingsan temen gua atau tim-tim yang Ranger itu enggak ada nah sampai mau nolongin tentu gua ketemu pendaki maksudnya belum belum tentu ketemu ketemu pasti atau mau atau malem atau besok kan karena kenapa iya benda-benda nggak langsung gitu ditanganin enggak gitu berarti pas di hari Senin itu dibawa base game lu mungkin udah kesebar nih berita lu udah hilang gitu mungkin udah dan meneluh temen-temen ini mengitap diri lu itu hilang gitu Iya dibilang tapi ada satu temen gue yang keken nih yang tadi gue mau ngajak air nggak nggak bakal hilang dia mah karena lu udah sering kesitu ya Iya nggak bakal dia udah kesini udah udah belasan kali gue bilang gitu udah apal jalurnya masa belasang kali kok sampai segininya ada warga bilang gitu Hai berarti untung aja belum sempet viral ya lu ya belum sempet ngamanggil Basarnas apa gimana belum baru ranger-ranger setempat sama sesuatu kampung mungkin ya yang gue takut itu banget pas gue nyampe bawa gue takut banget sih kayak dimasukin YouTube YouTube gue nggak mau bang lupa sampai ada yang videoin warga lu ada ada yang videoin rame oke ada bu pak mohon maaf jangan di upload gua sampai mohon maaf mohon maaf Bang Bang karena malu banget gitu karena kelakuan bukan kelakuan ya yang gua alami seperti itu gitu ibaratnya kalau langsung-langsung spontan setan hari itu juga kan pasti spiral tapi Google sih kalau itu yang gua nggak mau itu takut banyak-banyak videonya nanya-nanya banyak Nah setelah sampai di bawah lu kan tadi sempet pingsan tuh ya Nah setelah itu udah nginget lagi tuh nginget lagi itu gue inget-inget ya pasti bawah dan itu Arislasa ya ya Arislasa gue sadar lu digotong nih temen lu yang bilangin itu rame pas gue sadar rame dan akhirnya lu beranggali literasi tentang nanya-nanya ada perempuan yang ngasih sama warga tempat tempat ya akhirnya dijelasin lah sama warga tempat yang bener-bener tahu kronologinya dan itu ternyata emang bener ada korban di tahun 2019-19 perempuan yang meninggal karena hipotennya waduh nah sama satu lagi nih kompetnya ini temen lu kan sempet melakukan hal yang aneh lah itu yang asusila apa enggak enggak layak iya bener-bener gue dan setelah sampai kurang yang dari lu jelasin dia sakit-sakitan tuh ya dan ini menurut gua karmanya langsung nyata nih bahasanya bener ada banget di yang berbuat dia juga yang kena kayak gitu ya tapi enggak enggak dia doang kena lu juga udah kena itu iya 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 memang pokoknya janganlah jangan-jangan kayak gitulah kalau jangan kalau belum sah ya kalau belum sah jangan walaupun banyak tempat-tempat yang yang kayak gitu ya kan kalau jangan itu aja nah thank you banget nih ya lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede pada tahun 2021 di bulan Februari ya Februari awal Wah gokil banget pandemi itu mungkin ya masih pandemi tapi udah dibuka ya udah cuman kita masih pakai masker masker tapi lu dicolok nggak pas mau naik enggak 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 pakai kesehatan juga enggak Oke yang penting udah vaksin ya udah wah gokil banget ini nah Bang Amit sebelum kita mengakhiri video kali ini lu punya pesen-pesennya nih buat temen-temen semua terkhusus mendaki perempuan yang hati-hati banget sama Hai kalau apalagi orang yang baru dikenal ya nengajak naik gunung yang udah kenal lama aja kayak gitu nanti bisa melakukan kayak gitu apalagi yang baru kenal ya kan inginnya hati-hati aja sih apa ya pesen gua buat semua pendaki gunung ya Hai dimanapun Hai sorry pesen gua buat semua para pendaki Hai ketika kita melakukan pendakian ke gunung manapun itu buat perempuan ataupun laki-laki kita harus bener-bener jaga sikap jaga adab dan jaga omongan karena gua percaya setiap gunung dimana-mana mempunyai cerita misteri dan legendanya masing-masing buat aja emang kita hidup berdampingan sama makhluk-makhluk kayak gitu ya itu pasti ada pasti di sini aja ada apalagi di hutan di gunung itu emang tempatnya tempatnya makanya yang tadi cepet bilang itu karma instan kalau menurut gua setelah turun dia sakit kayak gitu kan langsung nyata dan untungnya enggak parah kan cuma kayak gitu aja tapi ya jangan dicontoh lah jangan dan sini juga Bang Amit bukan mau menjelek-jelekkan temen atau gimana ya di sini tuh kita cuma berbagi pengalaman aja supaya pendaki ataupun teman-teman semua enggak udah melakukan hal kayak gitu loh gitu maksudnya tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya Oke mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Hamid ya thank you banget lu udah mau berbagi pengalaman cerita lu disini ya thank you gua pamit menurut diri sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai